Selain berdosa atas nama Allah, berdosa atas nama Rasul, hindari juga berdosa secara umum, hindari juga ghibah, hindari juga namimah, hindari juga mencelak, hindari menghina, hindari memberikan gelar-gelar yang buruk, apalagi kepada sesama aktivis, memberi gelar-gelar buruk melalui media sosial, yang dijuta oleh jutaan orang. Yang dibaca oleh jutaan orang. Sebentar lagi kan mau pilpresnya. Orang jahil baru ngaji sebulan, dua bulan, setelah tahun, dua satu tahun, sudah berani berparung, ngadu argumentasi di media sosial, tentang pilpres. Ada yang pro dan yang kontra. ketika ada, terjadi perbedaan pendapat sesama Salafin. Ada yang pro dan yang kontra, ada yang nyoblos, ada yang tidak. Saking memanasnya, timbul gelar-gelar yang buruk. Disebutnya orang yang tidak sependapat dengan dia, maklar fatwa. Maklar itu kan konotasinya buruk ya. Jual-beli dengan uang agar dia menang gitu. Maklar kasus seperti itu kan, itu buruk. Disebut maklar fatwa, disebut sikabayan, disebut politisi pinggiran, disebut segala macam yang menyakitkan. Jangan, jangan sampai seperti itu. Apalagi Ramadan, itu sekali tertulis susah dihapus loh. Itu akan ada, tidak terdokumentasikan sampai sehari-hari-hari. Dan taubatnya harus diralat melalui media yang sama.